Kereta komuter lain tujuan Tanah Abang Rangkas Bitung berhenti mendadak di perlintasan pertamburan Jakarta Pusat. Para penumpang pun panik mengetahui kabel listrik aliran atas KRL terbakar hingga putus. Satu persatu para penumpang KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung memilih keluar kereta yang berhenti mendadak di perlintasan pertamburan Tanah Abang Jakarta Pusat. Beberapa di antara mereka sempat panik karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kabel listrik aliran atas kereta sempat terbakar dan terputus. Kereta bernomor 1980 itu pun nyaris terbalik saat sang masinis yang coba memberhentikannya. Dampak peristiwa itu ratusan penumpang kereta terlantar hingga berjam-jam di lokasi kejadian. Mereka bahkan kebingungan untuk mencari moda transportasi lain karena terbentur biaya mahal dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Setelah hampir tiga jam, seluruh penumpang tujuan Rangkas Bitung akhirnya diantar. Terangkut kembali ke stasiun Palmerah menggunakan kereta lain. Sementara jadwal perjalanan kereta tujuan Tanah Abang Rangkas Bitung yang sempat terganggu selama beberapa jam akhirnya kembali normal setelah teknisi memperbaiki kabel yang terbakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!